Halo jumpa lagi, kali ini kita akan mereview dan mengunboxing sebuah Kenmaster Plastik Toolbox, nah ini toolbox dari Kenmaster Harganya kisaran sebenarnya ini tidak terlalu mahal ya, harganya mungkin sekitar 80-90 ribuan Tapi itu harga di Pulau Jawa ya, karena saya di lain pulau jadi harganya cukup mahal Mengingat juga ongkirnya ya, tapi ini saya beli di local store jadi harganya segini Oke kita unboxing saja Toolbox Ukurannya, ukuran toolbox ini sekitar 17 inch Jadi memang di Halo, nah ini alatnya ya Kenmaster Plastik Toolbox 17 inch Nah ini fungsinya untuk apa sih? Jadi untuk menyimpan barang-barang yang berantakan ya Karena dalam hidup kita ini selalu banyak keberantakan-keberantakan Jadi langkah baiknya keberantakan itu kita perbaiki dan kita repikan ya Jadi keberantakan jangan di biarkan Tidak boleh berantakan tapi jangan berterusan Makanya ada alat ini ya Oke nah ini adalah sebuah alat atau wadah untuk menyimpan barang-barang yang berantakan Perkakas-perkakas yang berantakan dapat kita kemas disini sehingga rapih dan lebih tertata Nah tapi kalau kisah cinta kalian yang berantakan ya Atau karir yang berantakan, pekerjaan yang berantakan Nah itu tidak bisa ya di alat ini ya Itu di alat yang lain ya Itu mungkin bisa kita cari solusinya di tempat lain Tapi kalau solusi perkakas inilah saatnya ya Kita bahas dan kita repikan Nah ini alatnya ya Atau wadahnya ya Dia bahannya dibilang keras sih tidak terlalu keras ya Ini bisa pecah kalau dalam hantaman yang sangat keras ya Tapi kalau masih hantaman-hantaman wajar sih Saya rasa ini tidak akan Mungkin kalau jatuh dari 1 meter tidak akan pecah ya Kalau mungkin 2 meter sih sudah pecah saya rasa Kalau ada benda berat ya Karena plastiknya juga ya kuat sih Tapi tidak terlalu kuat-kuat amat ya Nah ini bisa buka dari sini ya Kita buka ya Nah ternyata di dalamnya ada kompartemen yang lain ya Nah kompartemennya Ini kompartemen utama Mungkin kita bisa nyimpan palu disini ya Atau mungkin golok ya Golok gak bisa ya Mungkin pisau ya Atau disini kita bisa nyimpan tang ya Obeng ya Kemudian selotip ya Banyak barang-barang yang bisa kita simpan disini Gunting ya Lem ya Nah alat ini agar Kita dengan mudah ya Mengambil atau mengakses Perkakas-perkakas kita ya Jadi lebih teratur Lebih rapih ya Kalau misalnya kita taruh di Lemari atau di Apa itu namanya Di Lantai kan berantakan ya Kemudian juga Bisa Berkarat ya Nah tapi kan di alat ini kan Kelembapan dan suhu Perkakas itu terjaga Mudah-mudahan Jauh dari karat gitu ya Mudah-mudahan Tapi kalau bahannya stainless steel Gak perlu khawatir ya Tentu anti karat Nah masalahnya kalau Perkakasnya itu Belum tahan karat ya Pasti berkarat ya Kalau kena lembab atau kena Dingin atau air ya Nah ini alatnya seperti ini Dan ini Enaknya Kita tutup Kita kan Kita Seperti ini Kita kunci dulu ya Kunci Kunci Oke Baru ini bisa di Bawa gitu Dibawa Dibawa kemana-mana kan Jadi enak ya Nah Kunci dulu Oke Sudah kunci Jadi Mudah dibawa ya Enak gitu Karena ada gagangnya Nah ini bagian belakangnya Ini engselnya Seperti ini Kemudian Alat ini Ada garansinya juga ya Cuma saya tidak tahu Garansinya seperti apa Dia dari Katanya sih Dari barang yang awet ya Dari bahan-bahan plastik yang awet Ya Ya saya rasa sih Kalau can master Lumayan ya Untuk heavy duty ya Untuk kerjaan-kerjaan berat Nah disini Ada contoh Penyusunannya Ya Benda-bendanya Oke ya Saya akan Berikan contoh Untuk merapikan Benda-benda perkakas Yang saya miliki Kedalam Box ini Oke Oke sekarang Saya akan Mempacking ya Barang-barang yang Kurang-kurang rapih Ya Yang ada Yang barang-barang perkakas Yang saya miliki Ya Pertama Kita Tentukan dulu Barang-barang yang Mungkin yang Sering digunakan ya Seperti Tang Yang Ditaruh disini Kemudian Obeng ya Tentukan Disesuaikan dengan Bentuknya ya Biar Mata Tidak Kemudian Palu Palu ya Tentukan Biar Tentukan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati